Dream at dreamnya ada orange popsicle shape. Hai sahabat Mayara, it's me Naya. Hari ini aku pengen buat vlog bareng abang aku. Menangkah di acara Mita Rubiknya? Assalamualaikum. Hai teman-teman. Bukal lagi dong, ay? Hari ini kita lagi ada di Echoclub Ance. Aku mau mainin sepatu roda. Yeay, sekarang kita masuk yuk. Kamera dan media sosial. Aku akrab sekali dengan keduanya. Bahkan berbicara di depan kamera sudah seperti bicara dengan temanku sendiri. Orang tuaku akan menekam video saat aku memberikan ulasan soal permainan. Sebelum mengulas, ayah dan ibu biasanya mengajak berburu mainan baru. Saat memilih, ayah pastikan bahan mainan serta cara pakai mainan itu aman. Nah, mainan sudah didapat. Saatnya memberikan ulasan lewat video. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Nama aku Aisyah Harifa. Umurku 9 tahun. Hari ini aku akan membuka Sweet Treats Play Dessert Ice Cream. Yeay! Memberikan ulasan tentang sesuatu dalam bentuk video dan mengunggahnya di halaman situs internet disebut video blog. Ditingkat vlog. Sedangkan orang yang membuat vlog disebut vlogger. Trend mengunggah vlog meningkat sejak tahun 2014. Kini jumlah vlog yang diunggah ke Youtube meningkat 6 kali lipat. Dengan kamera DSLR, ayah merekampu saat aku membongkar mainan serta mencobanya. Semua omongan dalam rekaman tanpa naskah alias spontan. Awalnya aku mendapat inspirasi juga dari internet dan kini sudah menjadi hobiku. Oh iya, orangtuaku sampai membuatkan studio gini untuk perekaman seperti ini loh. Jadi selain merekam, ayah juga mengedit. Hingga mengunggahnya ke internet. Soalnya dulu tuh aku pertama-tamanya pernah sering nonton Youtube dari orang luar dari Jepang. Terus aku tuh bilang ke Abi, Abi kenapa kita gak buat aja biar kita juga menghibur orang lain. Jadinya pertama-tamanya dari mainan yang kecil-kecil. Terus lama-lama kayak gini. Saat mengunggah video, melihat-lihat vlog orang lain, aku tidak boleh sendirian. Wajib ditemani ayah atau ibu. Mereka lah yang menyaring informasi agar semuanya aman bagiku. Di sosial media tuh ada sebutan haters gitu. Saya pikir di anak kecil itu tidak ada haters. Ternyata ketika kita masuk ke dunia Youtube ini, masuk ke channel media, Masya Allah ya haters itu ada. Cuman sekarang ini kan komen-komen yang masuk ke video saya tuh sistemnya moderated gitu ya. Jadi sebelum tayang, itu dimoderasi oleh kita, oleh saya dan uminya. Apakah ini di approve atau tidak? Kini makin banyak juga orang yang menonton videoku atau subscriber. Aku punya 90 ribu lebih subscriber loh. Hai sahabat bayaran, disini saya. Di video kali ini, aku bakal lanjutin tutorial cara buat golden slide. Aku juga punya teman yang hobi mengunggah vlog ke internet. Namanya Almeida Nayara. Bedanya, kalau Naya fokus membuat mainan slime. Mainan berbentuk cairan lengket, aneka warna. Hai sahabat Nayara, it's me Naya. Hari ini aku pengen buat vlog bareng abang aku. Hari ini kita pengen jalan atau meet and read di depo. Kita terus ya. Sukses dengan usahanya membuat Naya miliki penggemar. Acara meet and read dengan penggemar, mulai dari makan, berfoto, hingga bermain bersama, juga divideokan. Kemudian diunggah ke internet. Sesuatu di depan kamera, membuat kami lebih percaya diri dan terampil berkomunikasi. Sebenarnya dia memang kalau kita lihat sekilas seperti anak pemalu ya. Tapi pada saat dia tutorial, terus dia bikin challenge-challenge, dia seperti apa ya, semangat ya saya lihat. Memupuk rasa percaya diri dia juga gitu loh. Jadi dia jadi pintar ngomong juga kalau saya perhatikan dampak positifnya. Bikin dia lebih kreatif, bikin dia berinovasi juga. Beberapa tahun terakhir ini, media sosial sudah menjadi bagian kami. Sayangnya tak ada aturan baku soal penggunaan media sosial. Menghindari pengaruh buruk, pengguna harus pintar-pintar menyaringnya. Di TV itu kan sudah ada lebak asistor film. Ada lebak asistor, sebuah film ya lebak asistornya gitu. Di YouTube, nggak ada lebak asistornya. Lebak asistornya adalah penggunaan YouTube sendiri. Jadi kalau ada konten yang tidak pantas, ya lapor ke YouTube. YouTube akan bertindak. Sebelum mengunggah videonya, pengunggah juga harus tahu aturannya. Untuk masalah cyber ini, ada yang harus dipahami. Satu undang-undang ITE. Kamu nggak boleh menyebar konten yang mengandung pornografi. Tapi ada lagi kan, namanya hukum sosial. Vlog yang telah diunggah ke media sosial, bisa ditonton oleh semua orang di dunia. Untuk itu, isi vlog harus dipastikan aman, agar tidak disalahgunakan orang lain. Sebaiknya sebelum memberikan tadi kenak atau kepercayaan pada anak untuk memposting video-videonya, harus ada rules dulu. Artinya mereka perlu bersepakat dulu konten apa atau aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh mereka sharing. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya si anak hanya memposting bubisnya dia aja, misalkan dia suka membuat gambar, membuat robot, dan lain sebagainya. Itu kan hal yang positif impact-nya gitu ya. Supaya aman dan berdampak positif bagi pengunggah maupun penonton, isi vlog tidak boleh mengandung fitnah suku antar golongan, ras, dan agama, atau sara. Tidak mengandung pornografi, dan yang terakhir, tidak melanggar norma sosial yang ada di negara kita. Misalnya, tidak mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan aksi kekerasan. Selamat membuat vlog yang aman dan positif ya.